Bupati Madiun Haji Ahmad Awami menghadiri jagungan Voskam, Forum Silaturrahmi dan Komunikasi Kepala Sekolah Muhammadiyah, wilayah barat yang mencakup Kabupaten dan Kota Madiun, termasuk wilayah di sekitarnya. Acara semiformal ini dilaksanakan di Monumen Krese Kecamatan Wungu, Rabu 21 Juni 2023, yang dihadiri oleh Ketua Muhammadiyah Kabupaten dan Kota Madiun, Ketua Voskam wilayah barat, Muspika Kecamatan Wungu, dan para Kepala Sekolah dan Guru SD, SMP dan SMK Muhammadiyah, wilayah barat. Dalam kesempatan ini, Bupati Madiun sedikit menceritakan sejarah yang melatar belakangi pembangunan Monumen Krese, salah satunya untuk mengingat kekejaman PKI. Untuk itu, dirinya berpesan kepada para guru agar senantiasa memberikan pemahaman tentang Pancasila kepada anak didiknya. Kepada pak guru, bu guru semuanya, siswa didiknya, anak-anaknya, jangan lupa tetap harus dipahamkan tentang Pancasila. Kalau di Kabupaten Madiun, kita pahamkan tentang Pancasila itu sama, bahwa negara ini dibentuk, ya negara ini dibentuk, tujuannya yang pertama apa? Melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Lalu ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian, untuk mewujudkan tujuan negara itu, kita disatukan dalam satu persamaan yang sama. Karena apa? Elemen yang ada di Indonesia ini macam-macam. Ada perbedaan macam-macam, beda suku, beda agama, kadang juga beda majab. Ya, beda majab itu perlu dipersatukan. Jadi, Pancasila itu bukan agama. Dan agama tidak bisa disanding-sandingkan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu adalah salah satu wahana untuk mempertemukan berbagai perbedaan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.